Apakah Anda atau teman-teman semua ingin memiliki wajah yang putih dan bersih? Semua jawabannya pasti ya, saya ingin memiliki wajah yang putih dan bersih. Selamat datang di Dr. Ferry TV, bersama saya Dr. Ferry Juliawan. Hanya di channel ini yang bisa membuat teman-teman menjadi lebih sehat dan lebih cerdas. Saya akan kembali setelah teman-teman men-subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah men-subscribe channel ini. Welcome to Dr. Ferry TV. Jika kita bertanya kepada semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, Apakah Anda atau teman-teman semua ingin memiliki wajah yang putih dan bersih? Semua jawabannya pasti ya, saya ingin memiliki wajah yang putih dan bersih. Karena memiliki wajah yang disertai dengan flek-flek hitam, tentu saja membuat kita menjadi kurang percaya diri. Benar ya teman-teman, kulit akan terlihat lebih kusam. Akhirnya, kita menjadi minder dan malas untuk bergaul. Tapi, apabila kita memiliki wajah yang bersih, bebas flek hitam, kulit kita tampak lebih sehat, itu akan membantu kita dalam pergaulan dan membuat kita menjadi lebih percaya diri. Benar ya teman-teman? Nah, mungkin ada beberapa orang yang sampai sekarang ini masih nekat menggunakan krim-krim pemutih wajah dengan kandungan komposisi yang berbahaya, seperti kandungan merkuri misalnya, atau hidroquinone. Itu harap diingat teman-teman. Merkuri bersifat kolosif dan bisa membuat kulit wajah menjadi menipis. Jadi, untuk teman-teman yang ingin memiliki wajah yang bersih, bebas flek hitam, jangan menggunakan krim dengan kandungan yang berbahaya. Karena seperti saya katakan tadi, Merkuri bersifat kolosif dan bisa membuat kulit wajah menjadi tipis, teman-teman. Lalu, sebaiknya hindari memutihkan wajah dengan menggunakan krim-krim tadi, teman-teman. Terutama krim-krim yang menggunakan bahan-bahan berbahaya, seperti merkuri dan hidroquinone. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan teman-teman informasi, sehingga teman-teman tidak perlu khawatir untuk mendapatkan wajah yang lebih bersih dan putih tanpa menggunakan krim-krim yang berbahaya, teman-teman. Yang pastinya, akan saya berikan tips mengenai cara memutihkan wajah secara alami dengan menggunakan bahan-bahan yang alami dan mudah untuk didapatkan, teman-teman. Mohon disimpan, atau perlu dicatat, teman-teman. Bahan pertama yang dapat kita gunakan untuk membuat wajah kita menjadi tampak putih alami, yaitu madu, teman-teman. Mungkin teman-teman pasti tahu madu, dan mungkin ada di tersedia di rumah teman-teman madu. Kenapa kita harus menggunakan madu, teman-teman? Karena madu mengandung beberapa senyawa antioksidan dan vitamin C yang cukup baik. Karena kalau kita berbicara antioksidan, antioksidan itu baik sekali untuk mengikat radikal bebas yang ada dalam tubuh kita, atau kulit wajah kita, teman-teman. Sehingga radikal bebas yang terikat, wajah terlambat lebih sehat, sehingga akan kelihatan lebih bersih. Lalu, madu juga mengandung vitamin C. Vitamin C itu mempunyai sifat sebagai brightening yang baik, teman-teman. Jadi, tidak salah lagi jika teman-teman ingin mendapatkan wajah yang bersih, bebasnya kita menggunakan madu atau masker madu, teman-teman. Caranya bagaimana dong? Nah, caranya untuk menggunakan masker madu, yang pertama-tama harus kita lakukan adalah yang pasti membersihkan wajah kita terlebih dahulu dengan menggunakan air hangat. Kenapa air hangat? Karena dengan menggunakan air hangat, pori-pori pada kulit wajah kita itu akan terbuka. sehingga pada saat diaplikasikan madu nanti akan mudah terserap, teman-teman. Setelah wajah dibersihkan, oleskan madu, masker madu yang telah kita buat tadi, kecerapan rata ke seluruh wajah. Lalu diamkan selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit, bilas dengan air hangat. Lalu, kalau teman-teman mau, bilas lagi dengan air dingin. Supaya pori-pori yang sudah terbuka tadi kembali tertutup, teman-teman. Sehingga kebersihannya akan tetap terjaga. Simple ya. Lalu, bahan berikutnya dapat kita gunakan untuk memutihkan wajah secara alami, yaitu kunyit, teman-teman. Kunyit kaya akan antioksidan. Sehingga apabila diaplikasikan wajah sebagai masker, dapat membuat wajah menjadi sehat. Sehingga putih akan tampak putih alami, teman-teman. Secara penelitian, bahwa kunyit memang tidak mengandung jat-jat untuk memutihkan persifat memutihkan wajah. Tapi kunyit mengandung antioksidan yang cukup tinggi, teman-teman. Karena kita tahu, fungsi daripada antioksidan adalah mengikat radikal bebas. Jadi, bahan-bahan yang jat-jat yang tidak baik dalam tubuh kita itu dipikat, lalu dibersihkan dan dibuang, otomatis adalah darah akan semakin baik, kulit akan semakin tampak sehat, sehingga kulit akan tampak bersih dan putih secara alami. Caranya bagaimana? Sangat mudah. Gunakan satu sendok bubuk kunyit, lalu ditambahkan air secukupnya. Jangan berlebihan, teman-teman. Lalu aduk hingga terbentuk pasta. Teman-teman tahu ya, pasta seperti krim gitu, seperti teman-teman. Lalu, ditiapkan. Sebelum menggunakannya ke dalam wajah atau di aplikasi ke dalam wajah, seperti biasa, wajah harus diberikan terlebih dahulu dengan menggunakan air hangat. Ya, seperti saya jelaskan tadi, kenapa harus air hangat, agar poli-poli wajah terbuka, teman-teman. Sehingga penyerapannya akan semakin baik. Lalu, oleskan masker kunyit yang sudah kita buat tadi ke seluruh wajah secara merata. Lalu, diapkan selama 15-30 menit, teman-teman. Setelah itu, bilas dengan menggunakan air hangat, lalu dengan air dingin. lakukan rutin selama 3 minggu. Maka, kulit wajah, teman-teman, akan tampak bersih dan putih secara alami, teman-teman. Yang pertama-tama di madu, yang kedua kunyit. Lalu, bahan berikutnya, ini juga sangat mudah didapat, yaitu tomat, teman-teman. Gampang ya, tomat. Kenapa kita menggunakan tomat untuk membutihkan wajah? Karena tomat secara penelitian mengandung vitamin C yang cukup baik dan juga mengandung antioksidan seperti polifenol. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, pada saat saya menjelaskan kunyit, vitamin C mempunyai fungsi atau manfaat untuk brightening atau membutihkan wajah. dan antioksidan mengikat tadikal bebas, teman-teman. Caranya bagaimana, siapkan satu buah tomat atau sesuai dengan kebutuhan, teman-teman. Lalu, buah tomat tersebut dihaluskan. Dapat menggunakan blender atau hanya ditumbuk, teman-teman. Tambahkan madu secukupnya, lalu diaduk sampai merata. Sebelum kita mengaplikasikannya ke dalam wajah, harus lakukan pembersihan wajah terlebih dahulu, teman-teman. Gunakan air hangat. Bersihkan wajah setelah bersih, lalu aplikasikan masker tomat yang sudah kita buat tadi ke wajah. Doreskan secara merata ke seluruh wajah, teman-teman. Lalu diamkan 15 sampai 30 menit. Setelah itu, bersihkan. Lalu bilas dengan air hangat, lakukan secara rutin selama tiga minggu. Maka hasilnya akan kelihatan dapat membersihkan wajah dengan baik dan membutihkan wajah secara alami, teman-teman. Lalu bahan berikutnya, ini juga sangat mudah didapat. Yaitu dengan menggunakan kopi, teman-teman. Ya, kopi menandung jat antioksidan yang cukup tinggi. Dan, teman-teman ingat, butiran kopi bisa bersifat eksfoliasi, yaitu mengangkat kulit mati, teman-teman. Biasa ya, selain membutihkan, dia bisa mengangkat kulit wajah yang sudah mati atau bersifat eksfoliasi, teman-teman. Caranya bagaimana? Cukup simple. Siapkan satu sendok makan kopi, lalu ditambahkan air secukupnya. Jangan berlebihan. Kalau berlebihan, bukan untuk masker, teman-teman, tapi untuk diminum kopi, akhirnya. Jadi, gunakan satu sendok kopi, memberikan air secukupnya, lalu diaduk, jangan terlalu encer, diusahakan aduk yang merata sampai terbentuk pasta, teman-teman. Setelah itu, biasa bersihkan wajah terlebih dahulu dengan air hangat, lalu oleskan masker kopi tadi ke seluruh wajah secara merata. Lalu diamkan selama 15 menit. Cukup 15 menit, teman-teman. Lalu bilas dengan air hangat, teman-teman. Lakukan itu cukup sehari sekali saja, teman-teman. Lakukan selama kurang lebih satu atau dua minggu. Maka, teman-teman akan mendapatkan kulit wajah yang putih alami. Dan bebas efek samping, teman-teman. Kenapa? Karena memang kita menggunakan bahan-bahan alami yang sangat sedikit sekali. Sangat minimal sekali efek sampingnya, teman-teman. Demikian tips yang bisa saya informasikan pada teman-teman pada kesempatan kali ini. Jadi, jika teman-teman ingin mendapatkan wajah yang bersih alami, jangan menggunakan krim-krim yang berbahaya. Terutama krim-krim yang mengandung bahan-bahan seperti mercury dan hidrokinol. Nah, pendapat panjang akan bisa menyebabkan kanker kulit, teman-teman. Dan kulit wajah kita akan semakin tipis. Memang tampak putih, teman-teman. Tapi efek sampingnya sangat berbahaya. Untuk itu, kalau memang teman-teman ingin menggunakan krim-krim-krim dari dokter, lakukan konsultasi terlebih dahulu dengan dokter yang tepat. Maka dokter akan melakukan treatment yang tepat juga sesuai dengan keadaan kondisi kulit wajah teman-teman masing-masing. Tapi, saya juga sudah memberikan beberapa tips yang sangat mudah dan sangat berhasil juga untuk dilakukan, teman-teman. Itu menggunakan beberapa bahan-bahan herbal tadi seperti madu, kunyit, kopi, dan tomat, teman-teman. Bahan-bahan yang sangat mudah didapat dan sangat mudah di aplikasikan. Demikian, teman-teman. Tapi, tetap harus diingat, teman-teman tetap harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Sehingga dokter akan berlidak sebagai supervisi teman-teman semua untuk mengontrol kemajuan daripada pengobatan yang teman-teman lakukan. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa berikan tanda like. Sebanyak-banyak ya, teman-teman. Lalu, kembangkan saya kembangkan channel ini dengan menekan tombol subscribe, teman-teman. Sehingga teman-teman boleh berjabat di komunitas Dr. Fair TV, ber-sharing, bertanya, request. Dan saya akan berusaha memberikan jawaban yang terbaik buat teman-teman semua. Lalu, jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, teman-teman. Sehingga teman-teman tidak akan pernah terlambat mendapatkan informasi yang terbaru mengenai kesehatan dan kedokteran. Tonton video ini, share sebanyak-banyaknya. Sehingga teman-teman kita, saudara-saudara kita boleh menikmati video ini dan memetik manfaat setelah mereka menonton video ini, teman-teman. Terima kasih, teman-teman. Tetap setia ya, tonton terus Dr. Fair TV dan selalu setia menunggu video-video terbaru dari Dr. Fair TV. Karena hanya di channel ini yang bisa membuat teman-teman menjadi lebih sehat dan lebih cerdas. Tetap sebangat, salam sehat. Terima kasih, teman-teman.